Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa pasukannya menargetkan dan kemungkinan membunuh seorang pemimpin senior ISIS, Senin 17 April 2023. Diketahui, pemimpin ISIS itu disebut terlibat dalam perencanaan serangan teror di Timur Tengah dan Eropa. AS menyebut bahwa pihaknya akan melakukan serangan helikopter sepihak di Surya Utara. Hal itulah yang diduga berujung pada kemungkinan tewasnya pemimpin ISIS tersebut. Tak hanya itu, AS melaporkan bahwa dua orang yang bersenjata juga ikut terbunuh dalam serangan tersebut. Sementara itu, tidak ada pasukan AS maupun warga sipil yang terluka dalam kejadian tersebut. Serta, tidak ada kerusakan pada helikopter yang digunakan dalam serangan di Surya. Sampai jumpa di video selanjutnya.